Intro Sahabat JKB yang dikasih Tuhan Senang dapat menjumpai saudara kembali dalam acara wasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya pendeta Utomo dari GKI Karang, Saru, Semarang Renungan kita hari ini Kamis 27 Juni 2024 Ditulis oleh pendeta Florida Rambu Bangironi Dengan judul penghibur kalah duka Didasarkan pada ratapan pasal 1 ayat 16-22 Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur pagi hari ini Kembali boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan melalui firman Berbicara lah kepada kami semua dan mampukan kami melakukannya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sahabat JKB yang dikasih Tuhan Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Ratapan pasal 1 ayat 16 Demikianlah firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya Salah satu bentuk pelayanan kedugaan yang dilakukan oleh gereja adalah Ibadah penghiburan bagi keluarga yang berduka Pelayanan ini menjadi penting Karena di tengah duka yang dialami Perlu ada orang yang hadir dan mendukung keluarga Agar mereka tak merasa sendiri Karena kedugaan bila berjumpa dengan perasaan sendiri akan membuat situasi menjadi lebih berat untuk dijalani Dalam kitab ratapan kita bisa merasakan keluh kesah umat ketika Yerusalem runtuh Kota yang menjadi kebanggaan bangsa Israel menjadi tak berbekas hanya menyisakan puing-puing Di tengah kesedihan itu Tak ada orang yang datang menghibur dan menyegarkan jiwa Malah mereka semakin tertekan karena kekuatan musuh semakin besar dan tak dapat lagi dibendung Betapa pilunya mereka menjalani hidup Karena tak ada yang menghibur, tak ada yang memberikan mereka kekuatan Pengalaman bangsa Israel menjadi pembelajaran penting bagi kita Dalam perjalanan hidup ada orang-orang yang mengalami kerentanan Yaitu merasa sendiri Sewajarnya kita hadir sebagai penghibur yang menyegarkan jiwa mereka yang sedang dalam pergumulan Sewajarnya kita hadir sebagai penghibur yang menyegarkan jiwa mereka yang sedang dalam pergumulan Kita perlu meminta kepada Tuhan kepekaan Untuk dapat melihat orang di sekeliling kita Untuk tidak menganggap sepele perasaan duka yang ada Atau menganggap enteng permasalahan yang sedang orang lain hadapi Kita dipanggil menjadi penghibur yang menguatkan Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk nasihat Bahkan teguran bagi kami semua Seringkali kami tidak peduli Seringkali kami abai Terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami Mampukan kami itu lebih pekah Kiranya kehadiran kami Boleh saling menguatkan Bahkan kami menghibur Dikahlah saudara-saudara kami mengalami duka Berkati kami semua Supaya kami mengalami sukacita Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sahabat YKB yang dikasih Tuhan Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa